Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini Karena akan ada video terbaru setiap harinya Yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV Nyalakan juga notifikasinya ya Agar teman-teman semua gak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV Buat teman-teman yang masih bingung mencari situs terpercaya Bisa langsung main aja nih di situs Liga 188 Untuk linknya sudah Mama Bola sertakan di kolom komentar ya Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan langsung aja Yang pertama ada dari Liga A Australia, babak semifinal Disini ada Sydney FC melawan Adelaide United Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa lima pertandingan sebelumnya Dari Sydney FC mendapatkan 5 kali kemenangan Sedangkan dari Adelaide United mendapatkan 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Sydney FC Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Adelaide United Dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Sydney FC Pur 3 per 4 atau over 2 3 per 4 Selanjutnya ada dari Japan G1 League Disini ada Hiroshima melawan Kashiwa Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa lima pertandingan sebelumnya dari Hiroshima Mendapatkan 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah Sedangkan dari Kashiwa mendapatkan 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Kashiwa Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Hiroshima Dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk lasemen sementaranya Disini Hiroshima ada di posisi ke-9 dengan memperoleh poin 26 Sedangkan Kashiwa ada di posisi ke-17 dengan memperoleh poin 14 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Hiroshima Lek-lekan atau under 2 setengah Selanjutnya ada dari Norway Elite Serien Disini ada Sandef George melawan Viking Untuk informasi pertandingan dari Sandef George Tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Sedangkan dari Viking ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Lockback dikarenakan cedera lutut Dan 1 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Bejor Sol Dikarenakan cedera kunci paha Untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Sandef George mendapatkan 1 kali menang dan 4 kali kalah Sedangkan Viking mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Viking Dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Sandef George Dan 1 pertandingan mendapatkan skor seri Sedangkan untuk kelas main sementaranya Viking ada di posisi ke-6 dengan memperoleh poin 12 Sedangkan Sandef George ada di posisi ke-16 dengan memperoleh poin 3 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Viking lek-lekan atau over 2-3 per-4 Selanjutnya ada dari Finlandia Vegas Liga Disini ada Koops melawan Honka Untuk informasi pertandingan dari Kudotin tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Koops mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah Sedangkan Honka mendapatkan 1 kali menang dan 4 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Koops Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Honka Dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk kelas main sementaranya Honka ada di posisi ke-9 dengan memperoleh poin 6 Sedangkan Koops ada di posisi ke-5 dengan memperoleh poin 13 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Koops kur 3 per-4 atau over 2 Selanjutnya ada dari Sweden Super Retain Disini ada Fasa Loot melawan Lance Krona Untuk informasi pertandingan dari Kedotin tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Fasa Loot mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali kalah Sedangkan dari Lance Krona mendapatkan 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Lance Krona Untuk kelas main sementaranya disini Lance Krona ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 19 Sedangkan Fasa Loot ada di posisi ke-12 dengan memperoleh poin 10 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Lance Krona Tahan 1 per-4 atau over 2 1 per-4 Selanjutnya ada dari UEFA Euro 2020 Group F Disini ada Portugal melawan Jerman Untuk informasi pertandingan dari Portugal Ada satu pemain yang tidak dapat bermain Namun masih dipertanyakan yaitu ada Mainlist dikandakan Cidera Paha Sedangkan dari Jerman ada 2 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Goretzka dikandakan Cidera Paha Lalu ada Klosterman dikandakan Cidera Dan satu pemain lagi masih dipertanyakan Yaitu ada Huffman dikandakan Cidera Lutut Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Portugal mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali seri Sedangkan dari Jerman mendapatkan 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 4 pertandingan oleh Jerman Dan satu pertandingan dimenangkan oleh Portugal Untuk kelas main sementeranya di sini Portugal ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 3 Sedangkan Jerman ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 0 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Portugal tahan 1 per 4 atau over 2 1 per 4 Oke segitu aja ya info dan prediksi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen dan juga share video ini Bye bye Jangan lupa like, komen dan juga share video ini Jangan lupa like, komen dan juga share video ini Jangan lupa like, komen dan juga share video ini